Intro Ibu ingin sholat tahajud malam aja kan? Baik, tahajud kan malam ya? Kita kerjakan malam setelah tidur terlebih dahulu. Ingat, sholat malam itu nanti dibagi dua sifat. Ada yang dikerjakan sebelum tidur dulu. Itu disebut dengan qiyamul la'il. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat ke-20. Posisi paling kala di sebelah atas. Kemudian, kalau ibu tidur dulu, lalu malamnya bangkit menudaikan sholat, itu disebut dengan tahajud namanya. Dari kata hajjadah. Hajjadah itu asalnya berbaring. Berbaring kemudian bangkit. Dalilnya Quran surah ke-17 ayat 79-81. Nah, saya berikan contoh. Orang yang ingin tahajud malamnya, itu adab Qurannya, adab Qurannya ketentuan pertama, jangan langsung tahajud. Ini gak mudah. Gak mudah. Yang paling penting bisa dilakukan sebelum amalan dikerjakan, kata Quran, keluarkan dulu keutamaannya. Kira-kira keistimewaan tahajud ini apa? Kalau ibu mengerjakan tahajud, apa yang didapatkan? Dengan mengeluarkan keistimewaan ini, atau keutamaan ibadah ini, kemudian ibu keluarkan, ibu catat, ibu tulis, itu akan menjadi motivasi yang kuat bagi kita untuk mengerjakannya. Jadi motivasi, gini. Nah, romus ini, pelan-pelan, romus ini disebut dalam istilah faqih dengan kata wa'dun. Saya agak cepat ya. Wa'dun. Wa'dun itu janji positif, janji positif, atau keutamaan, keutamaan, yang Allah siapkan, yang Allah siapkan, keutamaan yang Allah siapkan, bagi hambanya, bagi hambanya, yang mengerjakan ibadah tertentu. Yang mengerjakan ibadah tertentu. Contoh, ini misal saja ya. Di Quran disebutkan, diisyaratkan, orang yang tahajud itu, dijamin langsung oleh Allah, bukan hadis lagi ya, bukan hadis lagi. Dijamin langsung oleh Allah di Quran, surah ke-17, ayat 79 sampai dengan 81-nya. Lihat kalimatnya. Allah menjamin akan memberikan empat hal. Saya ulang. Allah jamin akan memberikan empat hal. Pada orang tahajud, pada orang yang tahajud, yang tidak akan pernah ini diberikan, pada yang tidak tahajud, sekalipun sholat fardunya khusyuh luar biasa. Ibu sholat misalnya, lima waktu sampai menangis terseduh-seduh, khusyuhnya luar biasa, Anda tidak tahajud, Anda tidak dapat yang empat ini. Ini khusus hanya untuk yang tahajud. Dan saking pentingnya tahajud ini, yang empat ini, sampai perintah tahajud itu, satu-satunya sholat sunnah, yang perintahnya dilekatkan langsung dengan sholat fardu. Sholat fardu ada berapa rakaat? 17 rakaat, Masya Allah. Berapa waktu? Lima kan dalam sehari. 17 rakaat di surah ke-17. Ayat 78 ini. Ayat 78 itu perintah sholat fardu. Aqimus sholatah diduluk al-shamsi ila ghasakil laynih wa qura'an al-fajri. Ada? Poesi sebelah kiri ke atas sedikit. Inna qura'an al-fajri kana mashhuda. Itu dari mulai dhuhr sampai ke subuhnya. Setelah itu, ternyata sholat sunnah pertama disebutkan, di Qur'an diisyaratkan, itu bukan rawatib. Bukan yang rawatib 12 rakaat. Atau kalau dhuhrnya enggak 4 bisa jadi 2. 10 rakaat. Ya maksimal 12. Kemudian bukan sholat dhuha, bukan sholat syuruk, tapi sholat tahajud. Ayat 79 ini. Wa minallaini fatahajad bihi. Dan di antara sebagian malam, enggak usah semuanya. Kamu istirahat silahkan, istirahat dengan baik, dan usahakan malam bangun ambil sebagiannya. Masya Allah sebanyak apa sih butuh untuk memenuhi kebutuhan dunia? Udah siangnya sibuk, malamnya juga dunia juga. Kapan tuh akhiratnya? Katanya pengen masuk surga. Maka disinilah kemudian dimintakan, kata Allah enggak usah semuanya, sebagian aja. Yang bisa kamu hadirkan. Fatahajad bihi tunaikan tahajud nafilah. Ini hanya nafilah, tambahan saja. Sunnah. Kalau kamu bisa kerjakan, kami berikan kemuliaan. Kalau tidak, kamu tidak berdosa. Tapi kalau bisa dikerjakan, lihat kalimatnya. Asa ayyya ba'afaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang mampu menunaikan tahajud, benar tahajudnya, kami jamin, kami akan sukseskan karirnya. Mudahkan pekerjaannya. Ada kemudahan dalam beraktivitas. Bukan cuma mudah, tapi diangkat ya. Jadi ada makam, ada makam mahmuda. Itu beda, Bu. Kalau makam, itu pijakan yang mengangkat deranjat. Misalnya ada seseorang, misalnya mendapatkan kebaikan, promosi jabatan, bisa disebut dengan makam. Tapi belum tentu orang bisa suka dengan itu. Mungkin ada yang iri hati, ada yang tidak sudi dengan itu. Kok bisa dia ya? Kenapa bukan yang lain? Ada. Tapi kalau seseorang terangkat, naik, dan orang semua paham, memang dia yang pantas, dia yang layak, dia yang baik, makam-makamnya ditambah dengan kalimat mahmuda. Makam mahmuda. Nabi datang, ini kan ayat turun, untuk membebaskan Nabi dari kepungan orang-orang Quraish. Kemudian beliau keluar dari Makkah, hijrah ke Madinah kan? Perhatikan, ketika datang ke Madinah, bukankah sudah ada pemimpin di sana? Ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada kepala suku yang lain. Ketika datang Nabi orang baru, tidak mudah mengangkat beliau sebagai pemimpin. Mungkin ada yang tidak suka, tapi orang kebanyakan mengatakan beliau yang pantas, beliau yang baik, beliau yang baik, dan sebagainya. Pelan-pelan. Kemudian yang kedua, Akan dimudahkan urusan pekerjaannya, dibimbing mengawali aktivitasnya, dibimbing Allah. Mengawali aktivitas. Dibimbing Allah, subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tidak ada yang paling nyaman, paling mudah, kecuali mendapat bimbingan Allah, subhanahu wa ta'ala. Di rumah tangga dapat bimbingan, mau ke kantor dapat bimbingan. Ketika dibimbing Allah, tidak mungkin menemukan teman yang jelek. Tidak mungkin menemukan makanan yang buruk. Tidak mungkin menemukan pakaian yang buruk, dan sebagainya. Wa akhrijni mih muhraja sudqin. Wa akhrijni muhraja sudqin. Diberikan solusi terbaik ketika punya masalah. Alhamdulillah. Ibu sedang jalan nih. Begitu jalan, Masya Allah tiba-tiba, ada petugas berseragam, kasih syarat, Ibu minggir gitu ya. Baik. Apa yang sudah tergambar dalam menak ibu? Baik, tilang dan sebagainya. Ini kadang-kadang orang suka keliru ya. Suka keliru gitu. Kan tidak, Masya Allah. Ibu jangan membayangkan sesuatu yang kurang baik dulu gitu ya. Boleh jadi beliau mau mengecek, menunaikan tugas dan sebagainya. Kadang suka salah persepsi. Datang itu untuk nanya. Tiba-tiba ngeluarin sim. Ditanya enggak gitu kan. Atau yang salah kaprah mengeluarkan uang misalnya. Kan gak diminta. Kenapa dikeluarin? Saya pernah mau isi khutbah di daerah Kuningan, Mega Kuningan. Kami duduk di depan. Saya sudah gunakan jas. Samping kami, teman di jamaah. Beliau sudah agak sedikit sepuh yang bawa mobilnya. Kadar Allah dihentikan oleh polisi. Begitu mau sedikit, masuk, diminta minggir. Minggir Pak katanya. Begitu sudah merapat, beliau mau ngeluarkan sim begini. Si polisnya mengatakan, mau kemana? Beliau senyum, melirik kepada kami, kemudian langsung saya jawab. Mau Jumatan Pak. Saya khutbah gitu. Oh, sudah langsung aja. Langsung aja. Lalu saya katakan kepada teman kami tadi, Pak, pertanyaannya kan, mau kemana? Bukan minta sim. Jadi kadang-kadang kita keliru dalam bersikap karena menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Ibu bisa pahami enggak? Anak kita sekolah, ada pertanyaan. Dijawab tidak sesuai dengan kadar pertanyaannya. Salah kan? Kadang-kadang polisi belum nanya, sudah dikasih macam-macamnya. Salah gitu. Banyak orang baik, Bu. Banyak orang baik di kepolisian itu. Kalau saya ke Mabes atau ke Polda itu, Masya Allah, orang sudah merapat ke musjid, banyak yang berdoa dan sebagainya. Tidak semua buruk. Kadang-kadang yang masuk ke setannya, bukan petugasnya. Manusianya juga yang salah gitu. Jelas ya? Ini bagian yang pertama. Jadi kalau kita sering mendekat kepada Allah, kasih solusi. Tidak harus ada biaya kok. Tidak harus banyak tenaga. Pelan-pelan. Yang terakhir, Wajalli min ladunka sultanan nasira. Kalau diganggu dalam hidupnya, Masya Allah. Kadang-kadang ada orang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, menyudutkan, macam-macam. Orang yang rajin tahajud, peranikan, akan langsung ditolong oleh Allah tanpa perantara. Tanpa perantara. Saya agak sedikit cepat ya, karena bukan ini inti materi kita. Sekarang perhatikan. Rumusnya, kalau ibu ingin menuliskan tahajud, isyarat-isyarat di sekihnya harusnya, sebelum dikerjakan tahajudnya, ini empat, ini keluarkan dulu, bu. Bu tulis. Tempelkan di samping dinding tempat kita tidur itu. Begitu anda mulai miring ke kanan dan melihat tulisan ini, gak punya rencana atau tidak tersikirkan tahajud pun, ibu malah bisa bangun. Bisa bangun. Coba apalagi ibu tambahkan tulisan. Kamu kan kesulitan, dikasih solusi, kenapa gak mau dikerjain. Nabi, Rasul, orang paling soleh, tahajud sampai bengkak-bengkak. Kamu bukan Nabi, bukan Rasul, surganya belum jelas, macam-macam dan sebagainya, gak mau tahajud. Terus nuntut, lagi pengen cepat selesai masalah. Bangun. Tuliskan. Di sini ibu bisa bangun, karena ada motivasi. Mulai persiapan, susun alarm, sampai tiga kan. Alarm pertama, mematikan alarm kedua. Alarm kedua, siap-siap, dan seterusnya. Oke.